Halo anak-anakku sekalian yang ibu sayangi dan ibu banggakan Puji dan syukur pada hari ini kita dapat bertemu kembali dengan Ibu Yuyun dalam pembelajaran ilmu pengetahuan IPS Materi yang akan kita bahas hari ini adalah perubahan akibat interaksi antar ruang Dengan tujuan pembelajaran kita adalah Satu menyebutkan jenis-jenis interaksi keruangan Kedua mendeskripsikan perubahan akibat interaksi keruangan secara benar Yang ketiga membandingkan keadaan kota Jakarta pada masa kolonial Belanda dengan keadaan sekarang Yuk mari kita mulai pembelajaran kita Masih tetap semangat bukan? Sebelum kita masuk pada materi Marilah kita mengucap besmalah Bismillahirrahmanirrahim Seiring dengan perjalanan waktu lingkungan tempat tinggal manusia juga mengalami perubahan Hanya saja antara daerah yang satu dengan yang lain Percepatan perubahan ke ruangan tidak sama Pada awal semester satu ini kalian sudah memperoleh penjelasan bahwa Perubahan ke ruangan disebabkan oleh pergerakan orang Barang, gagasan, atau informasi Dari semua pergerakan tersebut berdampak terjadinya perubahan ruang di daerah yang ditinggal maupun daerah yang dituju Interaksi ke ruangan melikuti beragam jenis pergerakan Perjalanan menuju tempat kerja, pariwisata, migrasi, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, kegiatan retail, perdagangan internasional, distribusi semua jenis barang dan atau jasa Jadi, pergerakan orang sebagai bentuk interaksi ke ruangan menimbulkan beberapa perubahan Jadi, bentuk pergerakan interaksi antara ruang berupa Satu, melalui komunikasi Dua, melalui mobilitas penduduk Tiga, melalui transportasi barang dan jasa Yang keempat, ide atau gagasan Ini adalah bentuk interaksi antara ruang Sekarang, apa yang dimaksud dengan mobilitas penduduk Mobilitas penduduk yaitu interaksi yang terjadi karena pergerakan manusia Atau disebut dengan mobilitas penduduk Yang bergerak manusianya Untuk bekerja ke kota Jadi, pindah ke kota Akibatnya, kota akan terjadi kemajuan Karena banyak tenaga kerja yang ada di kota Bagaimana sementara nasib orang yang di desa? Tentu kita sudah tahu Tenaga kuat, tenaga muda Semuanya hijrah ke kota Akhirnya, di desa terhambat pembangunan Yang kedua adalah Perubahan penggunaan lahan Nah, anak-anak bisa mengambil contoh Misalnya, semakin banyak jumlah penduduk Jadi, semakin banyak diperlukan rumah Apa akibat yang terjadi? Terjadi perubahan sawah dibuat menjadi rumah Jadi, dapat kita saksikan di sini Perubahan akibat interaksi antar ruang Yaitu yang nomor satu Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan di kota Dari gambar ini, kalian bisa saksikan Berkembangnya pusat-pusat pembangunan Sarana-prasarana yang ada di ibu kota Jakarta Kemudian, ibu kota Surabaya Medan Dan, kota wisata paling menarik di Indonesia Yaitu kota Pontianak Dan yang kedua Terjadinya perubahan penggunaan lahan Dari contoh ini, dapat kalian saksikan sendiri Lahan pertanian menjadi lahan permukiman Nah, kalian bisa membayangkan Apa lima tahun yang akan datang Kalau tanah pertanian sudah berubah menjadi lahan permukiman Dan lahan pertanian juga berubah menjadi lahan industri Nah, di sini otomatis akan merubah mata pencarian penduduk petani Menjadi seorang wira usaha Kemudian, kita bisa lihat di sini Contoh yang ketiga, yaitu berubahnya orientasi mata pencarinya Mata pencariannya Dari petani tadi, berubah menjadi seorang pengusaha Dan jadi dari seorang petani Bisa menjadi pekerja di bidang jasa Jasa Transprosasi Kemudian, yang keempat Berkembangnya sarana dan prasarana Yang ada berupa media komunikasi Yang menggunakan HP Media belajar menggunakan IT Di mana para siswa bekerja di ruang lab Kemudian, berkembangnya sarana transportasi Kemudian, berkembangnya sarana jalan Jembatan layang, jembatan tol Berkembangnya sarana ibu kota Menjadi gedung-gedung yang menjulang tinggi Nah, itu berkembangnya sarana dan prasarana Yang bisa kita Kemudian, kita lihat yang kelima Adanya perubahan sosial budaya Yaitu, cara berkomunikasi Cara berpakaian Gaya hidup Pertanian Westernisasi Kepercayaan Emansipasi Wanita Masyarakat semakin kritis Model rambut Kesenian Permainan Bahasa Budaya Sopan santun Dan musyawarah Nah, di situ tadi Adanya Perubahan Sosial Budaya Yang terjadi Pada masyarakat Saat ini Jadi, dari pembelajaran ini Tentang Perubahan akibat Interaksi antar ruang Kita bisa Saksikan tadi Lewat tayangan gambar Yaitu Berkembangnya Pusat-pusat pertumbuhan Kalian bisa lihat sendiri Termasuk di kota yang kamu cintai Yang kita cintai Ini Kota Singkawang Pusat-pusat pertumbuhan Ya Hotel Mall Rumah makan Cafe-kafe Semuanya menjamur Di kota Singkawang Yang kedua Perubahan penggunaan lahan Bisa kita lihat Lahan pertanian tadi Ya Dirubah menjadi Lahan permukiman Ya Lahan pertanian Dirubah menjadi Lahan industri Berkembangnya Sarana Dan prasarana Berupa alat transportasi Alat belajar Ya Yang kita saksikan tadi Pada tayangan gambar Kemudian Adanya Perubahan sosial Dan budaya Pada masyarakat kita Ya Yang berpengaruh Pada Komposisi Penduduk Indonesia Jadi Kita tarik Kesimpulan Ya Bahwa Perubahan Keruangan Disebabkan oleh Pergerakan orang Barang Gagasan Atau informasi Kemudian Pergerakan orang Sebagai bentuk Interaksi Keruangan Menimbulkan Beberapa Perubahan Antara lain Satu Berkembangnya Pusat-pusat Pertumbuhan Yang kedua Terjadinya Perubahan Penggunaan Lahan Yang ketiga Berubahnya Orientasi Mata Pencarian Yang keempat Berkembangnya Sarana Dan Prasarana Yang kelima Terjadinya Budaya Jadi Pergerakan Manusia Pada suatu Ruang Akan berakibat Pada perubahan Ruang Sendiri Hanya saja Sebagian besar Intensitas Pergerakan Manusia Dan Barang Yang ada Sangat Tergantung Seberapa Sering Manusia Itu Berinteraksi Pada Ruang Tersebut Jadi Kondisi Geografis Kondisi Politik Kondisi Ekonomi Keamanan Sosial Budaya Sangat Berpengaruh Cepat Atau Lambatnya Terjadinya Perubahan Ruang Perubahan Ruang Sangat Dipengaruh Oleh Berkembangnya Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Jadi Interaksi Keruangan Meliputi Beragam Jenis Pergerakannya Seperti Satu Perjalanan Menuju Tempat Kerja Dua Pariwisata Tiga Migrasi Empat Pemanfaatan Lima Transmisi Informasi Dan Modal Yang Keenam Kegiatan Retail Yang Ketujuh Perdagangan Internasional Yang Kedelapan Distribusi Semua Jenis Barang Dan Atau Jasa Jadi Manusia Senantiasa Berinteraksi Dengan Sesama Alam Dan Lingkungannya Interaksi Tersebut Mengakibatkan Terjadinya Didamika Dan Perubahan Yang Terjadi Pada Lingkungan Masyarakat Atau Pada Alam Yang Berperan Sebagai Pendukung Kehidupan Manusia Interaksi Keruangan Yang Berlangsung Secara Positif Akan Berdampak Pada Terjadinya Meningkatkan Tarif Hidup Kehidupan Jadi Interaksi Keruangan Dalam Bentuk Pergerakan Orang Akan Menimbulkan Konsentrasi Penduduk Dalam Suatu Wilayah Jadi Perubahan Ruang Dapat Terjadi Pada Aspek Budaya Karena Penduduk Pendatang Dan Penduduk Asli Dapat Memiliki Budaya Yang Berbeda Interaksi Spasial Umumnya Terjadi Karena Adanya Kepentingan Ekonomi Khususnya Berkaitan Dengan Pekerjaan Pergerak 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 Orang Barang Dan Jasa Pada Satu Lokasi Akan Menimbulkan Pemusatan Aktivitas Manusia Pada Lokasi 7 Demikianlah Pembelajaran Hari ini Tema Kita Dengan Perubahan Akibat Interaksi Antar Ruang Semoga Bermanfaat Marilah Kita Tutup Pembelajaran Kita Dengan Hamdallah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Pembelajaran Hari ini Bermanfaat Untuk Kalian Semua Bertemu Kembali Pada Pembelajaran Minggu Yang Akan Datang Terima Kasih Terima Sampai Sampai Sampai